salam dan selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 9 Mei 2023 sebelum sama-sama kita merenungkan dan belajar akan keberan firman Tuhan marilah kita minta pertolongan daripada Rok Kudus mari kita berdoa Bapak kami dalam surga yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat kami kami bersyukur kami bisa bangun sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan kami tahu Bapak kami ada karena kasih keruniam terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan pada pagi hari ini kami sama-sama akan belajar keberan firmanmu adalah kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami si hatimu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari adalah Rok Kudus menuntun kami sepanjang kehat pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Haleluya, Amin pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 hingga ayat yang ke-59 firman Tuhan berbunyi demikian orang-orang Yahudi menjawab Yesus bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? menjawab Yesus aku tidak kerasukan setan tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku tetapi aku tidak mencari hormat bagiku ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? nabi-nabi pun telah mati dengan siapakah engkau samakan dirimu? jawab Yesus jikalau aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya Bapakulah yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami padahal kamu tidak mengenal dia tetapi aku mengenal dia dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia maka aku adalah pendusta sama seperti kamu tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmanku Abraham Bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini tema peranungan kita pada pagi hari ini adalah menolak kehandang Allah atau dalam bahasa terajanya untumpu Pak Porayana Puang Matua penolakan sudah sering terjadi di mana-mana tak terkecuali kepada presiden ataupun gubernur serta pejabat lainnya yang ditolak dengan gelombang-gelombang massa di pinggir jalan jika akan berkunjung ke suatu tempat terjadinya penolakan dengan gerakan massa tergantung sebab akibat yang menjadi tuntutan massa bagian ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah bahkan mereka menilai Yesus sebagai orang yang sedang kerasukan setan tuduhan itu muncul karena Yesus menawarkan hidup yang kekal kepada mereka bahwa yang mau percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal dengan demikian mereka menganggap Yesus telah menempatkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua bagi orang Yahudi Allah tidak demikian namun Yesus membela dirinya jika dia tidak sedang kerasukan setan melainkan kehadirannya adalah untuk kemuliaan Allah sehingga setiap orang yang menerima kehendaknya akan beroleh kehidupan yang kekal karena pernyataan itulah orang Yahudi bertanya apa dasar Yesus mengatakan akan memberikan hidup yang kekal disinilah perbedaan penguaman tentang Abraham karena orang Yahudi menilai Yesus secara lahir ilia sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah lalu bagaimana dengan hidup kita apakah kita masih sama seperti orang Yahudi pada saat itu yang tidak mau percaya bahkan menghujat Yesus tentu sikap seperti itu kembali kepada keputusan iman kita namun perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang sudah mengaku Yesus sebagai Allah dan taat pada firmannya akan beroleh hidup yang kekal Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendaknya amin demikianlah peranungan kita pada pagi hari ini biarlah kiranya firman yang telah kita dengar dan kita renungkan tinggal di dalam hidup kita dan dapat kita lakukan dan aplikasikan dalam setiap waktu dimanapun kita berada mari kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam surga terima kasih Tuhan sudah menonton dan menyertai kami sepanjang rehat pada pagi hari ini dan kami akan memulai aktivitas kami biarlah kiranya Tuhan menyertai apapun yang akan menjadi aktivitaskan pada pagi hari ini dimanapun kami berada kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami menjaga dan berundungi kami terima kasih buat kesehatan dan juga anugerah kekuatan yang Tuhan selalu taruhkan dalam kehidupan kami biarlah kiranya Bapak firman yang telah kami dengar dapat kami hidupi dalam setiap waktu kehidupan kami terima kasih Kristus buat segala anugerahmu inilah doa dan ucapan syukur kami yang memanjatkan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Salamit kami yang hidup amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!